Intro Sebanyak 32 aset milik tersangka kasus dugaan korupsi Surya Darmadi disita oleh Kejaksaan Agung. Aset-aset yang disita itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun penyitaan aset ini buntut dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi sebesar Rp78 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menjelaskan sebanyak 18 aset yang disita berada di Jakarta. Kemudian 12 aset ada di Riau dan 2 aset lainnya ada di Bali. Menurut Ketut, aset yang disita itu berupa bangunan, kapal hingga hotel. Meski begitu, Ketut belum bisa mengungkapkan berapa nilai aset Surya yang disita sementara ini. Pasalnya penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset-aset lainnya. Kejagung menyebut, Surya masih memiliki sejumlah aset di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Batam. Rencananya penyidik Jambi Tzus Kejagung juga akan menyita sebuah helikopter milik Surya Darmadi. Sebagai informasi, Surya Darmadi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp78 triliun. Ia terjerat dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare di Riau. Selain itu, Kejagung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus korupsi yang menjerat Surya Darmadi tak hanya di Kejagung, melainkan juga di KPK. Ia terseret kasus dugaan suap revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!